Intro Cafe dan kantin sudah kembali dibuka ya Iya Oke ada artikel lagi mau kita tanya sama Mahalini apa artikelnya Boleh, boleh Rizky Febrian dan Mahalini sudah saling Febian, Febian Febian beda Ulang ya Ulang Gue aja Oke gue aja Gue aja Ya udah Rizky udah diatur sama Allah Rizky Febian, Mahalini Rizky Febian anaknya Sule Nada Langsung to the point Dan Mahalini Udah saling dikenalkan Ke keluarganya Mas keluarga Nggak adanya Nggak adanya Keluarga Masing-masing Jadi udah pengenalan keluarga Iya kenal Kan mau gimana pun Hubungannya kan harus kenal Masing-masing Tapi kalau Lini sendiri Sempet kaget nggak sih Waktu pertama kali dikenali ke keluarganya Iki Nggak Karena sebelumnya udah kenal sama Ayah Sule juga Nggak pernah ketemu Nggak nyangka itu nggak taunya jadi calon mertua ya Aduh Pak Min Iya Wah ada fotonya Ini bales ya Bali Cantik bales Tapi Iki sih pagi itu pakai udang jadi kayak orang Bali ya Muka ini tuh Bali gitu Masuk gitu Masuk gitu Masuk gitu Ini Mas Sunda masuk Bali masuk Iya Oh bener udah seragam ini lebaran kemarin ya Mahalini Lebaran kemarin Lebaran di Konsepnya merah Ya kan Merona Berani Merona Nah Kalau dari pertama kali Kang Sule ketemu sama Mahalini Apa yang diucapin Waktu itu Pertama kali ketemu sama Ayah itu sebelumnya Sesudah Sesudah jadian Sebelum kamu suka digodain sama Kang Sule ya Enggak dong Enggak Enggak Apa ya Apa yang waktu itu Kenalan doang gitu Padahal kita sebelumnya udah ketemu Cuman ya ngobrol-ngobrol tentang Tentang Ingat banget waktu itu ngobrol tentang Sunda tuh gimana Bali tuh gimana gitu sih Memanggil Kang Sule apa Ayah Ayah Udah Ayah Oke Artikel lagi Boim Tiga Tiga bulan pancuran Pacaran Pacaran Tiga bulan pacaran Rizky Febian kasih Mahalini cincau Cincin 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 Apa sih artinya cincin itu Cincin apa Itu kasih cincin tiga bulan Enggak itu bohong-bohongan itu Percandaan Lalu itu sama kakak Ada kakak Itu percanda-percandaan bukan beneran Itu Ini cincin aku Cincin aku ini Tapi kalo ngobrol sama Iki Berharapnya Kita jangan lama-lama pacaran deh gitu Atau Gimana dulu Jalanin aja lah Jalanin dulu Jalanin mulu capek loh Jalanin mulu Maksudnya dijalanin Coba tanya Menurut kayu gimana kalo yang Jalanin aja dulu gitu Jalanin aja Jalanin Jalanin sambil meyakini gitu Oh Oke Tapi Kayanya Brownies belum pernah ya Kedatangan mereka berdua ya Belum Nah Tanpa 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 sepengetahuan Malini Tanpa sepengetahuan Malini Tanpa sepengetahuan Malini Tanpa sepengetahuan Malini kita kedatangan langsung Ini dia Sosok pacar Malini yang sekarang Ya Mungkin untuk Brownies ini yang pertama Ya pertama Emang ngomongnya kemana Iki tadi Iki bilangnya kemana Oke Ya udah Tapi kalo seandainya kita datengin Gak mungkin Seandainya kita datengin Ya udah datengin Oke Ini dia Rizky Fabian Tidak Kenapa Neng Tidak Kenapa Ada yang bisa dibantu Kenapa dia Gak tahu kayak ada yang jatoh gitu dari tadi gue bawa Iki 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 silahkan duduk Gia Oh iya, Ki apa kabar, Ki? Sehat ya, Ki? Rido mana Rido? Beda, Rizky Rido beda. Tapi dia kalau nyangir cuma ketawa deh. Tuh sama. Bentuk mukanya tadi. Ki, kok baru sekarang sih mau ke Bronis? Iya. Di Mali ini ketawa. Yuk lanjut. Jadi, kamu tuh beruntung ketemu Rizky udah sekarang. Dulu begini kali ini. Halo. Banyak yang bilang kamu mirip Rizky Pebian. Dari kelas 2 SMP. Ya, kelas 2 SMP. Sekarang berapa SD? Enggak, masuk ke 2. Sekarang berolak seumur. Enggak, sekarang umur 22. Udah 22. Seumuran dong. Makan seumur. Enggak, umur bener aja. Aku umur yang bener aja. Iya. Ini, tapi kalau kamu. Kalau kamu banyak yang bilang mirip sama Iki. Jadi setiap Rizky Pebian ngeluarin lagu. Pasti kamu disuruh nyanyi gitu. Enggak juga sih. Enggak? Enggak. Cuma kayak emang banyak aja. Anaknya Sulai, anaknya Sulai. Dulu tuh gak tau anaknya Sulai itu siapa. Kamu iai aja gitu loh. Gimana? 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 Oh iya bener. Betul. Gapaknya kali ya? Cekilas ya. Cuma dia bibirnya agak. Tuh Rizky juga pake kutek. Kenapa emang? Apa sih orang lain yang ngebahas kutek? Coba-coba lu ngebahas kutek aja. Emang lu yang lagi mau ganti warna? Besok juga ada lagi. Coba lagi. Lagi break. Ya iyalah orang salon punya lu. Kapan pun lu gak bisa. Nih. Andika. Nih. Tuh. Kalau Andika asalnya dari mana deh? Lampung. Aslinya atau tinggal di mana? Aslinya tinggal di mana? Dari Tanggerang Selatan. Oh Tanggerang Selatan. Tangsel. Lu pernah ikut acara-acara yang mirip-mirip artis gitu atau enggak? Orang awalnya tau dari mana? Sosial media mungkin ya? Sosial media. Iya. Kabar-kabar. Nanya tuh kasih jeda. Mungkin dari sosial media. Dari sosial media? Apa Instagram kamu? Andika. Haduh. Mau ngapain? Mau buat apa lagi? Foto kejuaraan. Kali nih. Dari 1 sampai 10. Berapa tingkat kemiripannya? Kalau di foto mirip. Aslinya enggak ya? Aslinya. Kalau aslinya beberapa sudut. Iya emang kalau foto kan lebih. Iya mungkin kalau aslinya lebih. Beberapa ya benar. Beberapa angle ya. Oke. Tapi kamu bisa nyanyi enggak? Enggak bisa. Enggak bisa nyanyi? Enggak bisa nyanyi? Enggak. Maaf aku duduk kurang sopan ya. Lihat kan itu. Pakai telana shop ya? Hah? Pakai telana shop. Terkesannya seksi. Bisikannya memang tangannya di bawah. Jadinya. Di nungkanya ketawa. Coba dong kita mau lihat. Kalau Iki nembak Malini. Luka angkat dikit kak. Gini maksudnya. Itu namanya bisikan arwah. Ayo. 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 Lanjut. Apa? Bukan mau suruh ngangkat aneh. Luka lagi membeli kasur. Pakai kakinya dilihat kuat apa enggak. Ayo. 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 Oke coba dong kita mau lihat. Kalau Iki lagi nembak Malini pakai cincin. Ayo cincin di situ. Ayo. Banyak cincin Ayo. Ini sayang. Ini seolah-olah ya. Seolah-olah ya. Seolah-olah. Coba. Seolah deh Iki gitu. Ayo Iki. Ceritanya kamu jadi Iki. Coba. Ayo. Iki karo Iki ya gitu. Coba yuk. Ayo. Ayo coba. Ayo. 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 Lucu lagi. Mirip lagi. Action. Ini. Ini. Ini gak gitu. Iya. Ayo. Makanya Iki karo kowe begitu dia. Ayo. Ini. Mirip di sini ya. Iya. Iya. Apa bro? Galak banget. Apa bro? ya Ben. Dia StarTuck Aliyah. Baru kita ketemu di sini. Benih. 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 Grogi dia. Gen وسul. though. Kok jadi Sule. Jadi Iki. Ini gue sulit, sekaya ini. Ini apa ini? Nih ya, gue contohin nih Kak Ayu ya. Lo ngomong ntar kemalin nih. Nggak kemalin aja, lo ngapain Pak Ayu? Apa-apa Ayu? Apa-apa Ayu? Ribet kalo syuting bau nyokap, yuk lo. Eh, besok syuting sendiri lah, yuk. Kalo enggak asisten apa, kayak ngapain bau nyokap? Kami cekat gue ya, guys. Iya, gapapa. Gimana, gimana tuh? Malini. Hei, itu Maharaja, ini Malini. Mau cekin ya? Malini, aku udah lama nyaman sama kamu. Aku pengen kita nggak cuma sekedar temen. Aku pengen kita masuk ke jenjang yang lebih serius. Aku pengen ngomong, aku pengen ngomong sama kamu. Kalo aku suka sama bapak kamu. Oke, silahkan duduk. Ini informasi yang penting. Apalagi? Sebenernya, Lini dan Nuka ini datang kesini tuh karena ada film baru. Wow! Ya kan? Wah, 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 wah. Apa judulnya? Judulnya Kopi Pahit. Kopi Pahit. Aduh, Kopi Pahit. Enggak-enggakun pahit. Oke, nanti kita akan bahas khusus mengenai filmnya mereka. Ya, sesaat lagi jadi yang mana-mana tetap di Brownies obrolan manis. Hei!